Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut gempa megatras Indonesia tinggal menunggu waktu. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono pada Minggu 11 Agustus 2024. Ia mengatakan hal itu ketika menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismic gap megatras Selat Sunda dan megatras Mentawai Siberut. BMKG pun memperkirakan megatras Selat Sunda bisa memicu gempa dasyat dengan maksimal maknitudo 8,7. Sementara megatras Mentawai Siberut dengan maksimal maknitudo 8,9. Daryono menyebut megatras bisa dikatakan tinggal menunggu waktu karena wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Adapun menurut perekayasa di Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai Brin, Widjo Kongko, megatras Selat Sunda memang berpotensi menyebabkan gempa besar berkekuatan maknitudo 8,7. Namun tidak menutup kemungkinan kekuatan gempa di wilayah tersebut mencapai maknitudo 9 atau lebih. Ia menambahkan ada kemungkinan gempa akibat megatras Selat Sunda memicu tsunami yang lebih tinggi ketika gempa berkekuatan maknitudo 9,4 melanda Aceh pada 2004 sila. Selain itu megatras Mentawai Siberut berpotensi memicu gempa besar di masa yang akan datang. Megatras di wilayah Sumatera pernah menyebabkan gempa maknitudo 8,5 di Nias tahun 1994 di Lampung Bengkulu tahun 2000 dan maknitudo 9,3 di Aceh tahun 2004 dan maknitudo 8,7 di Bengkulu. Terkait potensi terjadinya megatras, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, prosesing dan diseminasi informasi gempa bumi serta peringatan dini tsunami yang cepat dan akurat. Upaya lainnya adalah memberi edukasi, pelatihan mitigasi, tril, evakuasi dan upaya pencegahan lainnya. Halo sahabat kompas.com selamat sore ketemu lagi dengan kami dalam acara obrolan newsroom bersama saya Ica Rastika dan teman saya Saya Yunan Saya Robertus Bekar Minus Nah kami bertiga akan membahas nih soal gempa Gempa megatras Gempa megatras Nah belakangan ini kan heboh di media sosial ya soal gempa megatras tuh Kepala Pembalap Pusat Gempa dan Tsunami BMKG Pak Daryono pernah mengatakan kejadian ini tinggal menunggu waktu Nah gempa megatras ini disebut-sebut gempa yang potensinya itu kekuatannya bisa mencapai 8,7 magnitudo di megatras telah Sunda dan 8,9 magnitudo di megatras Mentawai dan Siderwood Kita langsung aja nih ya Sen gimana sih awal mulanya kok bisa heboh Hebo lagi nih Ini bukan yang pertama kali Bukan yang pertama kali Sudah beberapa kali isu gempa megatras muncul Jadi memang ini sudah mengemuka ya isu gempa Potensi ancaman gempa megatras di Indonesia itu sudah mengemuka sejak 2018 itu ketika adanya seminar di kantor pusat BMKG di Jakarta Nah kemudian potensi ancaman ini kembali mengemuka itu ketika terjadinya gempa di nangkai Jepang pada 8 Agustus kemarin 2024 kemarin Nah kebetulan ini kita sudah bersama Mas Yunan editor sciencekompas.com nih kita mau nanya sedikit nih ke Mas Yunan Tolong Mas Yunan menjelasin apa itu gempa megatras mas Yunan Jadi gini kan ada istilah megatras kalau gempa mungkin semua orang udah tau ya Kalau megatras tuh kurang lebihnya kan bumi kita nih terdiri dari lempeng-lempeng gitu Sebenarnya bulat tapi gak semuanya mulus ada retak-retakannya Nah si lempeng-lempeng ini sebenarnya ada yang disebut kayak lempeng yang besar ya Nah ada bagian-bagian yang tempat ketemunya dua lempeng yang besar tersebut Nah ketika dua lempeng besar tersebut ketemu ini bisa jadi ketika ada satu getaran ya Pemicunya gitu dia bakal entah dia geserkah atau turunkah vertikal atau bisa jadi diagonal Nah itu sebenarnya yang bikin gempa Nah ketika itu terjadi di perkemuan antara dua lempeng ini Nah ini yang disebut gempa megatraser Kurang lebih kayak gitu Nah kita udah datangin satu orang pakar dari ITB Pak Irwan Meilano Guru besar bidang geodesi gempa bumi dari ITB Pak Irwan Meilano Selamat hari ya Pak Gua Halo selamat sore semuanya Jadi bener gak Pak definisi megatrasnya? B lah ya Mas Sinan seperti biasa selalu keren ini Jadi definisi dari gempa bumi megatras itu merefer pada definisi dari magnitude gempa Jadi kalau ketika didefinisikan misalnya terjadi gempa maka para ahli berusaha mengklasifikasikan Apa gempa itu kecil atau menengah atau besar gitu ya Biasanya kalau di bawah 5 itu gempa kecil kemudian 5 sampai 6,5 itu moderate gitu ya 6,5 di atas 7 ke atas itu gempa besar Tapi kemudian kalau gempa 8 terus apa namanya gitu Kan bigger than big gitu ya Lebih besar daripada besar Nah untuk itu kemudian diberikan istilah mega Jadi gempa yang lebih besar daripada gempa besar Magitudunya mega Nah kemudian ada yang kedua adalah trust Trust itu merefer pada mekanisme dari gempanya Jadi yang bagian pertama mega itu merefer pada magitudunya Trusting itu merefer pada bagaimana gempa itu terjadi Trusting Jadi megatras itu gempanya di atas 8 dan mekanismenya naik ke atas Jadi ada gempa itu ada yang mendatar Kiri kanan gitu ya Geser mendatar ada yang turun Tapi juga ada yang naik ke atas Nah gempa megatras itu berarti gempanya di atas 8 Terus mekanismenya naik Nah apa arti dari lebih 8 dan naik Artinya yaitu bahwa potensi ancaman dari gempa ini Yang pertama adalah goncangan yang sangat kuat ya Jadi gempa ini berpotensi untuk menghasilkan goncangan yang sangat kuat Kenapa? Karena magitudunya 8 Dan yang kedua Beberapa gempa jenis ini terjadi di laut Begitu terjadinya di laut Terus tiba-tiba ada kolom air Eh tiba-tiba ada bagian dari dasar laut naik ke atas gitu ya Maka kolom air di atasnya Ada air laut di atasnya pun pasti akan terangkat kan Nah pada saat airnya terangkat Maka menghasilkan tsunami Jadi potensi dari yang kita khawatirkan dari gempa legatras yaitu goncangannya yang kuat Dan juga berpotensi untuk menghasilkan tsunami Itu saya menambahkan penjelasan yang baik dari Mas Yunanto tadi Ini ada dua syarat ya Pak Satu lebih dari 8 Dua harus gerakannya naik Entah atas Entah atas atau turun Oke Oke Ini Pak Kan kalau kita baca-baca ini Kalau nggak salah ya Zona Megatras di Indonesia Kalau nggak salah ada 16 gitu Kenapa yang menjadi pusat perhatian itu Yang disulat-senlat Sunda Dan mentawai si berut Pak Iya jadi Kalau kita Melihat bahwa Salah satu gempa yang banyak merubah mindset kita Termasuk menghasilkan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 Itu adalah gempa Aceh 2004 ya Jadi gempa Aceh 2004 Terus kemudian Bayangkan dari Aceh 2004 Terus kemudian berapa bulan kemudian Kita punya gempa Nias 2005 Itu turun sedikit ke selatan kan Nah pertanyaannya Kapan lagi turun lagi Lebih selatan lagi gitu Nah sesudah tahun gempa Aceh 2025 Gempa Aceh 2004 Nias 2005 Kita punya gempa Padang 2009 Gempa 2010 Bagian bawah dari Bagian bawah dari mentawai Nah yang bagian tengah kok nggak gitu Bagian mentawai sendiri nggak Dan itu kemudian menimbulkan Banyak diskusi di Parangan kalangan ahli Dan juga pengambil kebijakan Kenapa itu kemudian perlu menjadi perhatian Karena paling tidak dalam catatan sejarah itu Tahun 1797 itu pernah terjadi 1833 itu pernah terjadi Nah terus kok sekarang Nggak gitu ya Harapannya sih memang nggak akan pernah terjadi kan ya Harapannya ya udahlah Memang tidak berpotensi gempa dan tidak ada gempa di sana Nah tetapi untuk itu kita harus memastikan Maka ada tiga kondisi yang diperlukan Untuk memastikan suatu daerah berpotensi gempa atau nggak Nah yang pertama adalah dari data historis Historisnya pernah kejadian atau nggak gitu ya Karena gempa itu pasti berulang Jadi kalau di masa lalu pernah terjadi Kemungkinan besar di masa depan akan terjadi kembali Nah di mentawai kondisi itu terpenuhi kan Jadi di masa lalu pernah terjadi Ada 1797 1833 itu pernah kejadian Nah terus kemudian ada kondisi yang kedua Kondisi yang kedua bahwa kegempahannya biasanya tidak banyak saat ini Jadi ada daerah yang kiri kanannya rame Oh tiba-tiba di tengahnya sepi gitu Kondisi kedua pun terpenuhi Sekarang kegempahannya nggak banyak Nah terus ada kondisi ketiga ini Dan ini kondisi yang lebih penting Yaitu sedang mengumpulkan Mengakumulasi energi Jadi bisa jadi yang kondisi kedua oke Pertama oke, kedua oke Tapi sekarang nggak lagi ngumpulin Kalau sekarang nggak lagi ngumpulin yaudah Berarti nggak ada gitu Nah kondisi ketiga pun ternyata terpenuhi juga Sekarang sedang mengakumulasi energi Dan itu bisa dilihat dari pengamatan geodetik terutama Jadi kami mengolah data yang di Pengamatan yang dikelola oleh BIG Badan Informasi Geospasial Pengamatan yang dimiliki oleh BRIN Kami analisis Dan kita membuktikan bahwa akumulasi regangan itu sedang terjadi Jadi ibaratnya orang nabung itu sekarang lagi numpuk nih tabungannya Nah pertanyaannya itu mau dikeluarin tiba-tiba Atau ya mudah-mudahan nggak dikeluarin ya Tapi secara bidang sains gempa bumi Bahwa ada strain accumulation dan juga ada release Jadi yang sesuatu yang ditabung itu pasti harus dilepaskan Dan release lepasannya itu sebagai gempa bumi Nah itu yang kemudian membuat Mungkin menjadi Tadi yang disampaikan Mbak Ica ya Kenapa kemudian menjadikan perhatian Padahal sebetulnya Ada banyak jurnal subduksi ya Saya sih termasuk yang perlu Melihat bahwa kita perlu memberikan perhatian juga di wilayah Indonesia Timur Banyak sekali wilayah-wilayah yang sebetulnya berpotensi untuk Tidak kita harapkan Tapi berpotensi untuk menghasilkan gempa bumi di masa depan Pak Irwan Kalau tadi Pak Irwan kan bilang Salah satu poinnya itu kan Ini sedang mengumpulkan energinya Kekuatannya Nah kira-kira Kalau yang di Selat Sunda dan di Mentawai itu Seberapa dampaknya Kalau kita kan nggak berharap itu terjadi Tapi kalau itu terjadi Bagaimana kira-kira dampaknya Dengan potensi yang sebesar itu Kalau di Selat Sunda kalau tidak salah 8,7 potensinya Kalau di Mentawai itu 8,9 ya Iya Itu pertanyaan yang sangat baik sekali Tapi sebelum menjawab pertanyaan tersebut Untuk memberikan ilustrasi ya Bahwa selama saya studi di Jepang Dari mulai tahun 2000 Ada satu wilayah yang kemudian menjadi perhatian para peneliti di mereka Yaitu daerah Nangkai, Torangkai, dan Tokai ya Itu memang daerah yang kemudian menjadi perhatian Sejak saya datang pun itu jadi riset Dan salah satu tempat di mana riset terbaik Menurut saya di dunia itu di wilayah tersebut Jaringan pengamatannya paling lengkap Dan kemudian diinformasikan Wah pasti akan tidak digempah gitu ya Sampai saya pulang Nggak ada gempahnya juga gitu ya Sampai saya pulang Tahun 2008 gitu Setelah saya studi 2006 Sempat kerja 2 tahun di sana Itu gempahnya tidak terjadi Malah yang kejadian kan yang di utara ya Gempa Tohoku misalnya Tahun 2011 Jadi walaupun riset mereka baik Bahwa potensi gempa itu masih menjadi Menjadi rahasia alam lah Kita perlu bekerja lebih baik untuk Memperkuat pemahaman tersebut Termasuk menjawab pertanyaan yang tadi Terus berapa sih potensi gempahnya Nah biasanya para ahli itu menggunakan Kemungkinan maksimum Jadi magnitude maksimum yang mungkin terjadi Jadi bayangin Magnitude maksimum yang mungkin Nah kita kan pengennya kan nggak maksimum dong Jadi magnitude maksimum The maximum probable earthquakes Itu kalau bahasa textbooknya itu Maksimum probable earthquakes Nah yang muncul itu bisa jadi lebih kecil dari itu Tapi kan untuk kesiap-siagaan Kita kasih standar paling tinggi dong Tapi harapannya Bahwa Itu tidak mencapai itu Harapannya Smaller than that gitu Harapan kita bahwa lebih kecil dari Maksimum yang di estimasi Nah angka-angka tadi yang disebutkan Itu mengasumsikan Magnitude maksimum Dan cara mengestimasi Magnitude maksimum itu Dengan melihat yang paling gampang itu Dulu Zaman dulu Kejadiannya memang segitu gitu Ya kalau kejadian lagi Ya pantasnya sekarang segitu Itu cara yang pertama Tetapi Untuk melihat dulu Seberapa besar itu Kita perlu data historis Yang sangat panjang Untuk ilustrasi Di daerah Nangkai Itu mereka punya data Seribu tiga ratus tahun Mereka punya data Seribu tiga ratus tahun Dan mereka bisa Merecover informasi Dua belas gempa besar Di situ Dengan sangat detail Untuk mentahwe Paling tidak kita punya Knowledge dua gempa 1797 1833 Tapi kita kan Gak punya data Sampai seribu tiga ratus Tahun yang lalu Untuk di Selat Sunda Saya duga kita hanya punya Histori satu gempa Tapi kan kita gak punya Data seribu tahun Tahun yang lalu Jadi kemudian Untuk itu Maka kita mengatakan Maximum probable earthquakes Dalam konteks Probabilitas Jadi kemudian Untuk Untuk menajamkan Kita menghindari Menggunakan kata Prediksi Untuk menajamkan Estimasi Maka perasyarat awalnya Kita perlu Riset yang jauh lebih baik Kita Tapi kemudian Jangan nunggu risetnya Tuntas dulu Baru kemudian Meningkatkan kewaspadaan Enggak juga Jadi Knowledge Informasi yang sekarang Kita miliki Itu adalah Knowledge terbaik Yang kita punya Gunakan itu Sebagai dasar Untuk upaya Pengurangan risiko Bencana Nah ini ada Beberapa Apa ya Mungkin Konspirasi Atau misinformasi Yang kadang Beredar di media sosial Salah satunya Bahwa ini Pulau Jawanya Bisa Terbelah Atau mungkin Apa yang mungkin Terjadi Dengan angka tersebut Pak Apakah betul Sampai Sebuah pulau Yang besar Terbelah Atau Sebenarnya Seperti apa Saya setiap Kejadian gempa Besar itu Pasti survei Kelapangan Jadi Yang dimaksud Dengan terbelah Itu Kami nyebutnya Sebagai Survei Rapture Yaitu Robekan Pada bidang Gempa Misalnya Robekan Pada bidang Gempa Yang kami Temukan Pada saat Gempa Jogia 2006 Bayangkan Gempa Jogia 2006 Itu kan Cukup masif Korbannya Mendekati 5000 Jiwa Itu Pergeseran Pada bidang Gempa Itu Pergeseran Pada bidang Gempa Itu Hanya 12 mili 1,2 cm Itu yang kami Observe Yang kami Temukan Dan itu Sepanjang 20 kilo Saya rasa Itu tidak cukup Untuk Merobek Untuk Pulau Jawa Dan yang Terbesar Kami Temukan Itu Gempa Palu Jadi saya Jalan 40 kilo Dari Utara Palu Sampai Ke Selatan Palu Dan kami Menemukan Offset 2,5 meter Jadi maksimum Offset 5 meter Itu yang Disebut Robek Tapi ya Tetap Di situ Rumah Masih Kelihatan Jadi Menurut saya Itu Informasi Yang misleading Dan untuk itu Saya Sangat Mengapresiasi Kompas Jadi Model Jadi menurut saya Salah satu Persoalan serius Dalam upaya Pengurangan risiko Bencana di Indonesia Adalah Literasi Kemahaman Kemahaman kita Masyarakat Dan mohon maaf Mengambil kebijakan Beberapa Kebijakan Akan Gempa Bencana Itu tidak Didukung oleh Pengetahuan yang kuat Itu Itu Menurut saya Persoalan yang sangat serius Begitu literasi Tidak menyebar Maka yang Dominan itu Adalah Hoax Yang Yang kemudian Dominan Sehingga Menjadi tugas kita bersama Untuk Menurunkan Hasil riset Kedalam bahasa publik Yang mudah dimengerti Tanpa Menimbulkan Kepanikan Menurut saya Panik itu terjadi Pada saat Knowledge-nya itu Tidak punya Karena Saya termasuk Yang meyakini Bahwa gempa itu Bukan bencana Gempa itu Adalah proses alam Sebagai konsekuensi Negara kita Negara yang kaya Sebagai konsekuensi Kita punya mineral Yang sangat banyak Kita punya minyak Punya gas alam Konsekuensinya Berarti kita aktif Yang artinya Kita punya gempa Dan gempa itu Bukan bencana Gempa itu adalah Potensi Bencana Yang jadi bencana Itu kan kerusakan Bangunan Infrastruktur Yang tidak kuat Sekolah Yang ambruk Rumah sakit Yang kolaps Jadi kita punya Pilihan sebetulnya Untuk mengetahui Potensi kita Mengetahui diri kita Saya sering menyebutkan Memahami gempa Adalah cara kita Memahami Indonesia Cara kita Memahami Bagaimana kita Membangun bangsa ini Menjadi bangsa besar Karena kalau kita Faham itu Maka gempa bumi Tidak harus Di bencana Oke Oke Nah Kemarin tuh Salah satu Khawatirannya kan Itu tinggal Menunggu waktu ya Pak Nah Kemudian pertanyaan juga Dari banyak Warga Net itu adalah Sebenarnya Bisa gak kita Melakukan sesuatu Mitigasinya apa Nah dan Pemerintah Dan kita sendiri Secara masing-masing individu Itu bisa apa sih Ya jadi Sebenarnya kita punya Peluang banyak ya Untuk mengurangi Risiko bencana Yang pertama Bahwa upaya Pengurangi risiko Bencana Itu harus Top down Dan bottom up Itu everybody business Jadi Gak bisa Kemudian Masyarakat aktif Tapi pemerintahnya Enggak Itu gak bisa Dan Apa yang perlu dilakukan Pemerintah Di antaranya ya Ya Meningkatkan kualitas risiko Kita harus meningkatkan Kualitas jaringan pengamatan kita Termasuk membangun Jaringan Peningatan Bini Gempa Earthquake Early warning system Itu sangat mendesak Untuk kita miliki Kita sedang dalam Tahap risiko Sudah ada Tapi kemudian Perlu kita Kita maksimalkan In term of quality Ya kualitasnya Jadi Yang pertama Ya itu Meningkatkan kualitas pengamatan Membangun jaringan Pengamatan Membangun sistem peringatan ini Gempa Sistem peringatan ini Gempa itu Bukan berarti Kita dapat peringatan Sebelum gempa terjadi Gempanya sudah terjadi Goncangannya yang belum Nyampe ke kita Itu Filosofi dari sistem peringatan ini Gempa Terus kemudian Pemerintah pun Kemudian Melakukan upaya mitigasi Dengan cara Misalnya Merencanakan Wilayah Jadi konteks Perencanaan pembangunan Itu dilakukan Dengan Memainstream Upaya pengurangan Risiko bencana Mengarus utamakan Upaya pengurangan risiko bencana Contohnya misalnya Daerah boleh dibangun Daerah tidak boleh dibangun Ataupun Kalau dibangun Dengan kualitas Seperti apa Bangunannya Itu yang kedua Dan yang ketiga Dan menurut saya Ini sangat penting Yaitu meningkatkan literasi masyarakat Edukasi Bisa lewat Misalnya pendidikan formal Masukkan ke kurikulum Di beberapa wilayah Sebagai muatan lokal Perkuat dengan materi ajar Yang baik Saya banyak berdialog Dengan para guru Dan kita melihat Bahwa kita harus bisa Mengimprove Kualitas pendidikan kita Untuk memahami Bencana Nah setelah itu Masyarakat bergerak Dalam konteks komunitas Masyarakat pun Tidak boleh diam Ada konsep Pengurangan risiko bencana Berbasiskan pada komunitas Jadi tingkat-tingkat kecil Komunitas nelayan Komunitas ibu-ibu Di sela-sela Arisan Membahas mengenai bencana Membahas Jalur evakuasi Komunitas pengajian Itu upaya bersama Dalam konteks Komunitas Dan jangan lupa Ada peran penting Yaitu media Media kemudian Harus mentranslate Informasi hasil riset Kedalam bahasa Yang kemudian Meningkatkan pengetahuan Dari masyarakat Baik Terima kasih Pak Irwan Atas penjelasannya Sangat lengkap tadi Sama-sama Terima kasih Pak Irwan Guru besar bidang Geodesi Gempa Bumi ITB Sukses selalu Pak Sukses selalu Pak Sama-sama Terima kasih Sama-sama Terima kasih Pak Wahyu Juga Pak Daryono Terima kasih Tadi Mbak Ica Mas Yunan Tadi kita sudah dengar Beberapa Penjelasan dari Pak Irwan Termasuk soal bagaimana Upaya dari pemerintah Untuk memitigasi Gempa Megatrust ini Kita Sudah tersambung juga nih Dengan Pak Wahyu Pak Wahyu ini Beliau adalah Analis Analisis Bencana Analis bencana BPBD Pemprov Lampung Pak Wahyu selamat Malam Pak Wahyu Selamat sore Waktu Lampung Siap Kita Udah Udah gelap aja nih Kayaknya Buru-buru Pak Wahyu Terima kasih Sudah bergabung Pak Wahyu Makasih Sama-sama Pak Wahyu Ini kita mau Bertanya nih Soal langkah-langkah Intigasi ya Mungkin di Lampung Karena Di daerah Lampung Juga Karena salah satunya Lampung ini kan Ada di wilayah Yang mungkin terdampak juga Kalau terjadi Gempa Megatrust Ada di selatan Selatan Apa yang sudah dilakukan Oleh pihak BPBD Pak Wahyu Mungkin update Pak Kondisi Early money Di sana Seperti apa Siap Terima kasih Selamat sore Rekan-rekan semua Tadi kita sudah dengar Dari Prof. Kirwan Sebetulnya kan Bencana tadi Bencana itu adalah Sebuah Sebuah Kondisi yang Sangat Apa ya Sangat tidak Mengenakan Dan digabung Jadi satu Jadi Risiko itu Sama dengan bahaya Dikali kerentanan Dibagi kapasitas Bahayanya Cenderung tetap Tapi yang bisa kita Mainkan adalah Faktor kerentanan Dan Faktor kapasitas Bagaimana kita bisa Menekan Kerentanan Dan meningkatkan Kapasitas Tadi yang disampaikan oleh Prof. Kirwan Tentang PRBBK Atau CBDRM Kita juga Melakukan hal-hal yang sama Dimana kita memandang Komunitas adalah Bagian penting Dalam memainkan peran Mengarus utamakan Penanggulangan bencana Di komunitasnya masing-masing Jadi komunitas itu Mulai dari Pemerintah Kemudian dari level desa Bahkan sampai level keluarga Nah Di level desa Di desa-desa yang Rawan bencana Dan berada di Pesisir pantai Kita melakukan penguatan Melalui program Desa tangguh bencana Jadi desa tangguh bencana itu Memperkuat Literasi juga tadi Di kalangan masyarakat Dan komunitas desa Serta Melakukan langkah-langkah Yang sifatnya Otonom di desa Mulai dari Pengkajian risiko Menyusun rencana Penanggulangan Menentukan jalur Evakuasi Dan Simulasi Termasuk Perlindungan kelompok rentak Di mana keluarga itu Kita dekati Dengan program Kan Tengguh bencana Bagaimana Rencana evakuasi Keluarga Rencana evakuasi Mandiri Itu dilakukan Tengguh bencana Pak Wahyu Tengguh bencana Tengguh bencana Kabupaten Kabupaten Lambung Selatan Total ada 12 desa Bahkan nanti Di tahun ini Kita Di tiga tempat Yaitu BPBD Provinsi Lampung BPBD Kota Bandar Lampung Akan dibangun Pusdal Op Yang Bagus ya Yang betul-betul Bisa Apa namanya Meresun Dan Memberikan informasi Dengan cepat Bahkan dengan Call center 117 Rencananya Mudah-mudahan Tahun ini Kita bikin Kemudian Terkait dengan Early warning system Yang ada Karena ini memang Tupaksinya teman-teman BMKG Kita selalu koordinasi Dengan teman-teman BMKG Setidaknya Di daerah-daerah Rawan Bencana Sudah dipasang Beberapa Alat Deteksi Gempa Yang pertama Itu ada Early warning system Yang generasi pertama WRS Generasi pertama Yang two ways Yang pakai SMS Kemudian WRS New generation Yang sudah pakai Tablet 56 in Touchscreen Dimana event gempa Bisa kelihatan Termasuk rekomendasi-rekomendasinya Bujur, lintang, ketahuan semua Termasuk kedalaman Kemudian ada EEW Quick Early warning Kemudian ada Accelerometer Dan ada Sirina Tsunami Tetapi memang Jumlahnya tidak banyak Di beberapa tempat Itu dipasang Nah Yang juga Penting Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Irwan tadi Tentang Sejarah Bencana Jadi Bencana itu Meliterasi Kalau kita melakukan Perkuatan di tiket komunitas Sejarah Bencana penting Diketahui Baik itu Melalui tutur Atau budaya-budaya lokal Contoh misalnya Krakatau itu Di Lampung Ada budaya tutur yang kita temui Namanya Lampung Karam Ada syair-syair Ada lirik-lirik Yang diajarkan turun-temurun Kemudian juga ada semacam Kearifan lokal Dimana Menyebutkan bahwa Kalau sebuku besar Dan sebuku kecil Nama pulau ya Sebuku luni Dan sebuku besar itu Bersatu Maka itu Tanda-tanda Krakatau akan meletus Nah bersatu itu Muncul pasir timbul Tuh Di situ Nah jadi literasi Seperti ini juga Kita kembangkan Bicara soal gempa Lampung pernah dipukul Gempa dasyat Gempa liwa Tahun 1994 Belum lama sebetulnya Tahun 1994 Liwa Lampung Barat Dihantam oleh gempa Yang mematikan Nah Itu juga menjadi Kenangan di Lampung tentang Literasi Kebencanaan Kemudian Soal daerah-daerah Ancaman lainnya Yang kita lakukan Kita sudah Menyusun Perencanaan Penanggulangan Bencana yang Cukup lengkap Mulai dari Kajian risiko Bencana Atau KRB Rencana Penanggulangan Bencana Atau RPB Dan Rencana Kontijensi Yang Mengatur Atau Bikin Perencanaan Perjenis Ancaman Bencana Jadi ada Renkon gempa Renkon tsunami Renkon kekeringan Dan lain-lain Bicara soal Megatrust dan gempa Memang Lampung kan Sumatera ya Berada di Tepian Dua Lempeng benua Yaitu Lempeng Eurasia Sama Lempeng Indo-Australi Kita juga dengar nih Bahwa Ya Mungkin Nyambung tadi Soal Early warning system Pak Banyak cerita Dan berita Yang menyebut Bahwa Early warning system Kita itu Banyak yang Tidak berfungsi Mulai Misalnya Buoynya Dicuri Sirenenya Tidak sampai Di Masyarakat Sekitar Nah itu Kalau di Lampung Gimana kondisinya Berapa persen Yang berfungsikah Dan Bagaimana mungkin Kita bisa dapat Potretnya Di daerah Yang Potensinya Untuk terkena Gempa Megatras Selat Sunda Ini Besar Baik Jadi Sebetulnya Semua EWS Itu Berada di Wilayah tugas Teman-teman BMKG Jadi BMKG Adalah lembaga Yang punya Kewajiban Untuk Membuat Sistem peringatan Ini Dan memberikan Peringatan Ini Soal Tadi betul sekali Contohnya Tsunami Selat Sunda Yang terjadi itu Bahkan Early warning system Kita gak nyala Karena Early warning system Berbasis gempa Dan Tsunami Selat Sunda Tidak disebabkan Oleh gempa Sekali lagi Perbaikan Tentang literasi Bencana Itu harus Terus dilakukan Dan Bagaimana Menurunkan Bahasa-bahasa Langit Yang Yang Ngerti Dan mudah Kita disini Bisa ngomong Evakuasi Coba ngomong Di kampung Evakuasi Jangan-jangan Gak ngerti Apa itu evakuasi Mesti pakai Bahasa daerah Nah disinilah PRBBK Tadi Atau pengelolaan Resiko bencana Berbasis komunitas Penting Untuk menyerap Informasi Dan literasi Bencana Tadi Dan menurunkannya Dalam bahasa Tutur versi Masyarakat Terima kasih banyak Oke Pak Wahyu Terima kasih banyak Waktunya Pak Wahyu Semoga sehat Selalu ya Pak Dia akan kapok Kalau nanti kita Ajak Ngobrol lagi Betul Terima kasih Dan peran media Sangat penting Untuk Apa terus Menggaungkan Dan mengharus tambahkan Pengurangan resiko ya Baik Siap Pak Wahyu Siap Pak Terima kasih Pak Terima kasih banyak Terima kasih Sama-sama Pak Nah sahabat Sekarang kita sudah Terhubung juga ya Dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pak Daryono Selamat suaranya Pak Daryono Selamat suaranya Pak Daryono Selamat suaranya Pak Rame lagi nih Pak Itu Pak bisa dijelaskan Gak sih Pak Latar belakangnya Pak Jadi gimana Pak Tinggal menunggu waktu Bapak bilang Tinggal menunggu waktu Heboh lagi Jadi rame lagi Ya terima kasih Jadi memang Apa yang saya Sampaikan kemarin itu Saya tidak menyangka Kalau ternyata itu Sudah di viral ya Karena memang Itu itu Saya itu merasa Taksub ya Apa yang dilakukan oleh Jepang ya Karena Di Jepang itu Terjadi Gempa 7,1 Di Nangkai Subduction ya Dan Itu merupakan Kejadian gempa Yang sebenarnya Ditunggu-tunggu oleh mereka ya Meskipun Nangkai 7,1 Tapi ternyata kan Juga mengeluarkan Waring tsunami Dan Ternyata juga Tsunami yang terjadi Meskipun hanya 31 cm Ya Ini yang membuat Para ilmuwan Dan kegembangan Jepang itu Benar-benar Menjadi tertarik untuk Sikap Sekali Semas Karena Tidak hanya limuan ya Tapi juga Pecepat negara ya Dan menterinya sampai Merubah agenda ya Dengan fokus Untuk membahas itu Dan juga Masyarakatnya juga Siaga juga ya Jadi Baik itu masyarakat Scientist Dan Pecepat negara Itu begitu Konsen ya Nah Itu Perhatian terhadap Sebuah segmen Megatrust Nangkai Yang Yang itu Kalau kita Hitung Waktu Usia Usia gapnya ya Usia gapnya itu Itu baru Sekitar 78 tahun ya Karena itu Gempa Nangkai 2 itu 8,4 Waktu itu ya Itu Terjadi 21 Desember 1946 Itu Sebuah misi tsunami Nah Memang Nangkai ini Sesuatu Suatu Suber gempa Potensial Dan Hampir Satu Atau Dua Abad itu Terjadi Gempa Besarnya Dan Hampir semua Menemukan tsunami ya Seperti yang Terjadi 1099 1361 1605 1707 1854 Dan terakhir 1946 Tapi Hebatnya Jepang ya Itu tahun 684 Itu sudah ada Dokumennya 887 Itu Kempa Minnan Nangkai Kalau yang tadi 624 Itu Hakuhon Nangkai Namanya Itu Luar biasa Mereka itu Mencadat Nah Kita tidak Ternyata Setatan Seperti itu Kecuali kita Mendapatkan Dari Luar negeri Dari Apakah itu Dari Soloviev Apakah itu Dari Richmond Nah Mereka Begitu terjadi 7,1 Nah Kita juga Ngitung 7,1 BMKG Dan real time Kita kerjakan juga Modelingnya Ternyata Di bawah setengah meter Oh Tidak akan sampai Indonesia Kita tenangin Tapi itu Kesigapan mereka Di dalam Memerhatikan Fenomena 7,1 Terhadap Nankai Troc Itu yang Patut kita Ikuti Nah Mereka Yang usia 78 tahun Sudah bersikap Nah kita Kalau kita melihat Yang ada di kita Itu kan Sebenarnya Sudah jauh lebih tua Kalau kita melihat Megatrans Megatrans Banten Setelah Sunda dulu Itu kan Kalau Kita tidak usah Membicarakan Kepak-kepak besar Sebelum 1800 Tapi yang Yang berkepala 1900 Itu kan Sama tengah Itu tsunami 1921 Tsunami Banyuwangi Itu 1994 Itu 600 Orang meninggal Kemudian Pangandaran 2006 Bisa 600 Meninggal Kalau kita melihat Apa yang terjadi Pada tahun sebelumnya 1980 1804 18 18 18 1840 1857 1859 Itu hanya Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Timur Nah yang Jawa Barat itu Baru Baru 2 1857 Dan 2006 Pangandaran Nah di Baratnya itu kok Nggak ada datanya Yang Selatan Selatan Banten Maupun Selatan Sunda Saya Berdasarkan Selatan Sejarah Bukan Fosil Tsunami Kalau Fosil Tsunami Ada Itu Beras Sejarah 1752 Artinya Seismicap Di Selatan Sunda Sudah Berusia 267 Tahun Artinya Yang Timur Timur Sudah pada Beberapa kali Gempa Mitu Tsunami Dan itu Itu tersata Di Katalog Tapi yang Selatan Selatan Banten Dasar Sunda Itu Nggak ada Setelah 1800 Kecuali Terakhir 1757 Artinya Gap-nya Seismicap Gap-nya Kekosongan Terakhir Sudah 267 Bayangkan Itu Sudah Abad Lebih Nah Sekarang Kita Pindah Ke Sumatera 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 Itu Seru Segmen Sudah Lepas Nggak usah Dulu-dulu Yang Baru saja Pertama Kali Startnya Tahun 2000 Itu Gempa Lambung Pengkulu Itu 2000 Enggano Kita Naik Bengkulu 2007 8,4 Kemudian Naik lagi Tapi Mentawesi Berut Dilewati Nias 8,5 2005 Naik Lagi Aceh 2004 Selami Dasyat Artinya Ini Sudah Lepas Semua Tinggal Yang Tidak ada Datanya Itu Mentawesi Berut Kalau Kita Cek Sejarah Terakhir Kepada Set Tsunami Itu 1797 1797 Itu 227 Tahun Bayangkan Ini Dua-duanya Ini Ya Dalam perspektif Kami Menilai System Game Itu Dua-duanya The big one Yang Itu Kanan-kirinya Sudah Lepas Kalau kita Jawa-Jawa Timur Sudah Jawa Tengah Sudah Jawa-Jawa Sudah Kosong Lampung Terjadi Bengkulu Terjadi Di Berut Kosong Naik Ke atas Aceh Artinya Saya itu Ngomong Tinggal Menunggu Waktu Ya Konteknya Itu Bukan Nanti Akan Segera Terjadi Dalam Waktu Tidak Menunggu Waktu Itu Sebenarnya Kata-kata Lanjutan Dari Kanan Kirinya Sudah Lepas Semua Ini tinggal Nunggu Waktu Tapi Kapan Saya tidak tahu Kita juga Belum bisa Meredisi Kembal Karena Nakutin Juga Pak Daryono Implikasi Dari Apa yang Saya Menunggu Waktu Itu Seolah-olah Lagi Padahal Saya itu Hanya Mengingatkan Sebuah Potensi Yang Tinggal Menunggu Waktu Karena Kanan Kirinya Sudah Lepas Bahasa Apalagi Yang Bisa Digunakan Kelebihan Itu Ini Tadi Menarik Pak Bapak Sempat Menyinggung Soal Jepang Yang Punya Catatan Lentap Sampai 1300 Tahun Kita Sementara Tidak Terdokumentasi Baik Walaupun Mungkin Pernah Terjadi Beberapa Ratus Tahun Pak Kira-kira Ada Gak Upaya Bagaimana Kita Untuk Mempelajari Itu Mungkin Dengan Minimnya Kita Informasi Soal Apa Yang Terjadi Di Masa Lalu Kalau Jepang Mungkin Mereka Punya Catatan Soal Gempa Sehingga Mereka Bisa Evaluasi Untuk Kedepannya Kita Seperti Apa Pak Dari Kita Bersyukur Ada Pusat Sudi Gempa Nasional Yang Bisa Mengidentifikasi Segmen Segmen Sebuah Sebuah Kemajuan Yang Luar Biasa Dalam Riset Gempa Kita Sehingga Kita Itu Bisa Melakukan Kasian-kasian Lebih Terstruktur Lebih Mengasuh Kepada Sebuah Rusukan Dan Bagaimana Kita Sudah Sudah Memulai Melibatkan Erquik Geodetik Seperti Tegun Prof. Erwan Ini Luar Biasa Ini Sudah Kemajuan Dalam Riset Gempa Indonesia Kemudian Beberapa Pakar Geologi Gempa Sudah Mulai Terus Bertambah Ini Patut Sudah Sukuri Kita Itu Punya Gata Tapi Tadatan Belanda Tapi Juga Kita Juga Punya Beberapa Kari Lokal Dan Geomitologi Itu Sebenarnya Merupakan Apa Kasan Kekayaan Kita Yang Sebenarnya Bisa Kita Terselami Dan Kita Gali Seperti Galoro Seperti Apakah Itu Ibna Itu Di Asah Kemudian Juga Geomitologi Di Selatan Itu Sebenarnya Ketidak Mampuan Para Nenek Moyang Kita Di Dalam Menerjemahkan Kesediaan Yang Bersifat Fisis Artinya Ketika Terjadi Kesediaan Yang Luar Biasa Saat Itu Belum Bisa Mengenali Fisika Tsunami Akhirnya Supranatural Akhirnya Kalau Ada Ketidak Besar Pasti Ada Yang Mengendalikan Ada Ratu Selatan Itu Juga Pesan Pesan Yang Sebenarnya Gimitologi Yang Bisa Diterimahkan Terkait Dengan Fenomen Terjadi Di Daerah Itu Karena Ada Air Yang Kalau Setiap Gabar Ratu Ketidil Kan Berbalut Umbak Besarnya Nah Itu Bagian Dari Pesan Pesan Itu Juga Seperti Tadi Bapak Wahyu Suga Menceritakan Karam Sair Lampung Karam Itu Sebenarnya Bisa Kita Identifikasi Bisa Kita Terjemahkan Dan Kita Kemas Menjadi Sebuah Gambaran Potensi Masa Lalu Dan Itu Menggali Mitologi Menggali Mitologi Menata Mitigasi Juga Bisa Artinya Kita Punyanya Itu Gempa Kita Sangat Lemah Di Dalam Catalog Gempa Mungkin Data Peristiwanya Waktu itu Tidak ada Tapi Ada Cerita Yang Bisa Ada Data Dalam Bentuk Cerita Yang Jadi Kita Bisa Kita Gali Juga Karena Emang Kita Punyanya Itu Kita Memperhatikan Kita Era Instrumen Saja Kita Datanya Itu Tidak Bagus Sejak Paham 1900 Sudah Ada Sesemukan Tapi Datanya Itu Juga Tidak Oke Pak Ini Kan Bapak Bilang Tinggal Menunggu Waktu Selama Menunggu Waktu Itu Apa Yang Dilakukan Pemerintah Kemudian Apa Yang Perlu Dilakukan Masyarakat Pak Terkait Mitigasi Ancaman Bencana Ini Ini Pertanyaannya Bagus Sekali Jadi Kepada Bisa Prediksi Belum Bisa Di Dalam Ketidak Pastian Kapan Terjadi Belum Tahu Maka Satu-satunya Jalan Bagaimana Kita Menyiapkan Mitigasinya Baik Itu Struktural Non Struktural Itu Yang Terus Kita Lakukannya Dan BMKG Sebagai Lembaga Monitoring Gempa Kita Sudah Memiliki Kemajuan Yang Sangat Pesat Tergat Dengan Digital Network Kemudian Juga Kita Sudah Memiliki 500 Sensor Seismik Yang Word Band Kemudian Sudah 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 Memiliki Sistem Peringatan Tsunami Yang Sudah Beroperasi Dengan Baik Bisa Memberikan Info Kempat Dalam Waktu Dua Menit Tiga Menit Warning Tsunami Kurang Dari Tiga Menit Itu Kita Sudah Bisa Mencapai Itu Jadi Langsung Kita Input Telah Modelkan Tergambar Tsunami Terjadi Seperti Setengah Meter Nah Itu Kemudian Juga Kita Diseminasi Multimoda Yang Mana Kita Bisa Sebernuaskan Kemudian Tujuan Tujuan Indonesia Apakah Warning Sistem Kemudian SMS Local Base Service Kemudian Juga Local Base Service Kalau Terjadi Kemas Signifikan Yang Besar Tempat Maka Otomatis Tiga Kabupaten Sekitarnya Itu Akan Merima SMS Tanpa Mendaftar Ke Provider Jadi Siapapun Yang Punya HP Di Itu Akan Merima Kemudian Memiliki Radio Broadcasting Karena Ini Kan Saat Terjadi Palu Itu Kita Mampu Mengeluarkan Warning Tetapi Subsistem Disimilasinya Itu File Karena Robo Semua Karena Satelit Satelit Itu Pointing Geser Saja Bila Bisa Berkomunikasi Data GSM Terganggu Karena Memang Akan Terjadi Kerusakan Sistem Satelit Dan Apalagi Internet Tidak Pasti Putus Artinya Sebenarnya Hanya Radio Yang Bisa Akhirnya BMKG Meng-create Teknologi Radio Protester Dari Mesin Produk Mesin Dan Sistem Warning Dan Info Kemba Itu Bisa Menjadi Ucapan Dan Itu Bisa Masuk Ke Radio Yang Sudah Disetting Sama Dengan Frekuensi Kita Dan Ini Diharapkan Akan Tetap Robas Walaupun Sistem Sistem Yang Dari Aspek Infrastruktur Dari BMKG Serinya Kita Sudah Membangun Kemudian Menempatkan Perlatan Warning Aplikasi Info Dan Warning Lewat Android Sudah Kita Buat Kemudian Juga Media Sosial Pokoknya Kita Mengerahkan Semua Yang Bisa Kita Buat Bagaimana Agar Info Dan Warning Kita Sampai Kepada Masyarakat Kemudian Tidak Edukasi Mitigasi BMKG Itu Memiliki Tiga Program Satu Program Setelah Lapang Gempa Dan Tsunami Kita Datang Ke Kabupaten Kota Di Indonesia Untuk Mendidik Menceritakan Sumber Gempa Kemudian Juga Berdampak Gempa Potensi Tsunami Membuat Model Tsunami Landaan Di Daerah Tersebut Kemudian Juga Untuk Jadi Rusukan Tata Ruang Kemudian Juga Kita Latih Secara selamat Merespon info Dan warning Membuat SOP Jadi Kabupaten Kota Kemudian Juga Senior Stakeholder Dan Para Toko Masyarakat Pak Sedikit Menegaskan Supus Misalnya Nanti Ada Satu Saat Tsunami Gempa Itu Benar Terjadi Selat Sunda Dan Mentawai Tadi Yang Akan Diterima Masyarakat Itu Nanti Apa Sebagai Wujud Ketersediaan Atau Kesiapan Early Warning Sistem SMS Tadi Nah Kalau Itu Ada Berapa Menit Setelah Gempa Atau Gimana Dengan Teknologi Yang Ada Di BMKG Sekarang Kita Bicara Sat Sunda Itu Saat Ini Kita Memiliki Sensor Gempa Itu 19 Satu Dada Tidak Tidak Milik PIG Itu Ada 9 Jadi Konfirmasi Tsunami Itu Ada 9 Sat Sunda Itu Water Level BMKG Ada 6 Automatic Water System Untuk Mounting Taring Muka Out Suga Ada Dua Kemudian WRS Ada 29 Di Bengkulu Dan Di Banten Kemudian Sirina Itu Ada Lima Ada Pasauran Ada Di Labuan Panimbang Lambung Selatan Tanggamus Kemudian Kemudian Ada Wither Wither Yang Melihat Arus Laut Dan IDSL Yang Punya Tim BRIN Yang Dulu Di AKP Itu Ada Tiga Atau Empat Yang Pasti Selat Sunda Ini Adalah Sebuah Kawasan Yang Memiliki Sistem Monitoring Yang Paling Lengkap Di Indonesia Dan Itu Memang Pasca Plank Collapse Anak Rakata Itu Kita Benar Ngegas Membangun Sistem Monitoring Karena Namanya Seismic Cape Kita Tidak Mau Kecolongan Tidak Mau Kita Itu Sistem Monitoring Operasional Kami Itu Gagal Di Situ Jadi Kita Benar-benar Semua Kita Kerahkan Dan Nanti Kita Akan Ketempat Lain Yang Dikiranya Itu Menjadi Sebuah Perhatian Jadi Nanti Pesan Yang Diterima Masyarakat Dalam Bentuk Apa Kalau Sirene Kan Jangkauannya Sangat Terbatas Jadi Masyarakat Yang Menerima Yang Menginstall Info BMKG Itu Akan Mendapatkan Real Time Perflik Apa Yang Kita Kerjakan Langsung Diterima Apakah Itu Warning Itu Sudah Diterima Itu Baru Info BMKG Aplikasinya Belum Yang Warning Resistur Sistem Yang Mobile Itu Juga Nah Pak Ada Beberapa Concern Dari Kalau Kita Lihat Dari Warganet Misalnya Kalau Hujan Ini Kita Nggak Ngomong Gempa Itu Peringatan Hujan Baru Terjadi Beberapa Menit Sebelum Terjadi Jadi Waktu Untuk Prepare Sebenarnya Sangat Minim Kalau Gempa Ini Misalnya Warga Sekitar Kan Harusnya Ada Sebuah Sistem Informasi Yang Lebih Cepat Menjangkau Warga Sekitar Yang Memang Terdampak Sunami Terutama Dibandingkan Dengan Publik Secara Umum Mungkin Kalau Saya Di Jakarta Ada Gempa Di Selat Surga Mungkin Saya Juga Prihatin Tapi Maksudnya Ini Nggak Sampai Bundaran I Jadi Mungkin Buat Saya Menerima Bahwa Sedangkan Jadi Gempa Di Sana Oke Untuk Saya Beberapa Menit Kayak Misal 5 Menit 10 Menit Mungkin Masih Tolerable Kalau Untuk Warga Di sana Ini Yang Mungkin Urgent Untuk Cepat Yang Ready Saat Ini Itu Adalah Tsunami Warning Katakan Kalau Sumber Dmiga Terasa Sekitar 25 Menit Kita 4 Menit 3 Menit Terima Warning Artinya Golden Time Kita Bisa 20 Menitan Untuk Bisa Menjauh Dari Pantai Dan Itu Itu Baru Berbasis Warning Tapi Kita Juga Pengen Masyarakat Di sana Dan Kita Udah Tangani Semua Lampung Tanggamus Kemudian Pantai Kelam Itu Kalau Dengan Self Evacuation Bahwa Kalau Terjadi Gempa Seperti ini Langsung Menjauh Dari Pantai Karena Bisa Jadi Itu Nah Yang On Progres Itu Kita Sedang Membangun Earthquake Early Warning System Berbasis Dimana Gelombang P Yang datang Duluan Itu Akan Menginfok Kita Dan Itu Belum Merusak Tapi Beberapa Detik Kemudian Akan Munsur Gelombang Keser Yang Itu Bisa Merusak EWS Ini Bisa Menjadi Apa Ya Namanya Apa Namanya Apa Apa Head up Ya Head up Kita Oh Ada Gemak Geja Gini Ayo Kita Segera Berlindung Misalnya Kita Lari Tempat Notifikasi Kemudian Juga Respon Instrument Disana Banyak Kimia Industri Yang Itu Petro Kimia Yang Itu Bisa Sadaun Supaya Tidak Terjadi Redakan Kebakaran Karena Sistem Ketika Gelbang Ser Datang Sudah Dimatikan Sistem Semua Jadi Kita Sedang Progres Membangun EWS Ini Tahun Ini Baik Pak Ini Mungkin Untuk Terakhir Pak Bisa Menyampaikan Closing Statement Terkait Kemungkinan Potensi Megatrust Yang Bapak Bilang Tinggal Tunggu Waktu Mungkin Untuk Menenangkan Masyarakat Atau Bagaimana Yang Pertama Sebenarnya Bukan Sampaikan Itu Bukan Warning Bukan Peringatan Tapi Mengingatkan Bahwa Kita Akan Terjadi Tidak Sehingga Masyarakat Di Pesisir Tetaplah Beraktifitas Seperti Biasa Yang Bertama Yang Nginap Di Pantai Teteplah Menginap Yang Mau Jajan Di Warung Di Pantai Silahkan Belayar Mencari Ikan Ada Masalah Karena PMKG Akan Berikan Warning Kalau Ada Fenomena Yang Kita Tidak Inginkan Terima kasih Terima kasih Banyak Pak Daryono Tinggal Menunggu Waktu Itu Kita Sebentar Lagi Intinya Adalah Menunggu Waktu Karena Memang Ada Potensi Dan Bisa Terjadi Ini Belum Tentu Juga Dalam Jangka Waktu Panjang Bisa Juga Segera Intinya Adalah Selama Persiapan Kita Mempersiapkan Dan Mendesak Pemerintah Untuk Mempersiapkan Mitigasi Lebih Baik Lagi Oke Oke Kalau Gitu Oke Ini Kita Udah Banyak Banyak Yang Informasi Yang Kita Terima Tadi Dan Sahabat Kopa Sudkom Juga Sudah Mendengarkan Cukup Panjang Penjelasan Dari Tiga Narasumber Kita Akhiri Saja Obrolan Newsroom Hari Ini Nanti Kita Ketemu Lagi Bersama Saya Ica Rastika Dan Roberto Sembil Minus Dan Teman Saya Oke Nanti Kita Ketemu Lagi Di Obrolan Newsroom Berikutnya Selamat Sore Sampai Jumpa Salam 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 Bye. Terima kasih. 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 Terima kasih.